Hai Assalamualaikum Hai jumpa lagi dengan channel saya pada video kali ini saya akan membahas tentang blok motor ya teman-teman ya dan sepertinya jenis blok ini teman-teman masih banyak yang belum paham ya karena masih banyak yang bertanya di kolom komentar tentang jenis blok ini bisa langsung di kolter atau harus tanam boring dulu ya padahal ini dulu jenis blok ini sudah pernah saya bikinkan videonya teman-teman ya tapi sepertinya banyak teman-teman yang belum paham maka saya ulang lagi ya videonya ini saya bikin lagi dan supaya teman-teman lebih paham ya ini adalah blok CB150R ya teman-teman ya tapi ini yang all atau yang lama dengan kode seri blok dan piston K15 ya bloknya ini cukup kecil teman-teman ya tipis ini teman-teman pahami dulu ya bloknya ya blok CB150 all ini liner boringnya 6 9,5 ya ini sama dengan liner tigger dan ketinggian linernya 81 mm ya ini cukup tipis blok ini dan piston standar berdiameter 5 maaf 6 3,5 mm serta pin piston pin 15 ya kalau diameter piston sama dengan tigger dan MP lama namun yang membedakan pada cobaan klepnya ya untuk CB ini menggunakan klep 4 ya dan perlu teman-teman tidak bisa diaplikasikan karena dari jenis blok sudah berbeda dan diameter piston juga berbeda ya dan yang membedakan lagi adalah dari pen piston kalau CB150R yang lama ini pen piston 15 ya dan yang CB150R yang new atau LED menggunakan pen piston pen 14 ya jadi tidak bisa diaplikasikan teman-teman ya dan yang akan saya jelaskan adalah mengenai blok ini teman-teman ya karena banyak sekali yang bertanya tentang blok CB150R ini apakah bisa langsung di kolter atau tidak ya dan jawabannya untuk blok jenis atau semua blok dari pabrikan Honda teman-teman ya ini hampir rata-rata dan semua bisa di kolter langsung ya khusus dari pabrikan Honda jadi ini linernya sudah liner boring atau liner baja ya jadi ini sudah bisa langsung di kolter hampir semua jenis blok dari pabrikan Honda bisa langsung di kolter ya termasuk CB150R ini karena banyak sekali yang bertanya tentang blok CB ini apakah bisa langsung di kolter atau tidak ya dan ada teman subscriber yang bertanya katanya dia bertanya di bengkel untuk blok CB150R ini tidak bisa di kolter kata bengkelnya ya karena si bengkel berpendapat semua motor yang menggunakan radiator tidak bisa di kolter ya namun karena kami ini pekerjaan setiap hari di bengkel kolter ya jadi bagi teman-teman yang mempunyai ini blok CB150R ya yang lama maupun yang baru jadi semuanya bisa di kolter teman-teman ya tidak usah khawatir tidak usah perlu ganti liner boring ya ini sudah baja liner boringnya ya kalau semua dari pabrikan Honda jadi ini bisa langsung di kolter ya seperti ini contohnya ini tadi standar saya buat Oversize 25 ya dan untuk pistonnya kawan-kawan atau teman-teman tidak usah perlu khawatir ya sekarang di toko banyak dari standar sampai Oversize 200 tersedia dari berbagai macam merk ya untuk CB150 yang lama maupun yang terbaru jadi untuk piston sudah tersedia banyak di pasaran dari berbagai merk ya dari Oversize standar sampai 200 ya dan sekali lagi saya ulangi teman-teman ya semua blok dari pabrikan Honda bisa langsung di kolter ya karena sudah menggunakan liner baja ya terkecuali memang kalau jenis produk Yamaha dan Suzuki ada beberapa jenis motor yang tidak bisa langsung di kolter ya karena berbahan blok dihasil jadi perlu ditanam boring dulu ya namun ini yang kita bahas adalah blok Honda dan semua blok dari pabrikan Honda hampir hampir bisa di kolter semua ya teman-teman ya karena memang pekerjaan saya jadi tukang kolter jadi sedikit banyaknya saya hafal untuk blok yang bisa di kolter dan tidak ya dan semoga sedikit informasi data ini bisa membantu teman-teman ya yang kemarin masih bingung ya tentang blok CB150 all ini apakah bisa langsung di kolter atau harus ganti boring dulu ya jadi untuk blok ini langsung di kolter aja teman-teman ya karena ini sudah berbahan liner boring baja ya untuk yang CB lama maupun CB terbaru namun untuk bloknya berbeda dari bentuknya ya dan dari pistonnya juga berbeda untuk CB yang lama ini serinya K15 dan untuk CB yang new atau CB yang LED serinya K56 ya yang hasil yang saya kolter tadi siang ini berbahan linernya liner boring baja ya jadi bisa langsung di kolter bagi teman-teman yang punya blok CB150 all ini ya bisa sampai overseas 200 teman-teman ya ini masih aman untuk diameter linernya masih cukup lumayan aman apabila teman-teman memakai liner maaf memakai piston sampai overseas 200 ya oke teman-teman ya semoga sedikit informasi dari saya ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung tentang blok CB150 all ya dan semoga bisa bermanfaat seri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh